Ratusan warga di Kecamatan Malangbong, Garut menderita keracunan. Diduga peristiwa keracunan massal ini terjadi setelah warga menyantap hidangan dari sebuah acara hajatan. Keterbatasan ruang perawatan membuat sejumlah pasien terpaksa dirawat di bangku ruang tunggu. Setidaknya 150 warga desa Sakawayana, Kecamatan Malangbong, Garut mengalami keracunan pada selasa sore. Sekitar 96 warga dirawat di aula desa, sementara sisanya dievakuasi ke puskesmas Malangbong. Banyaknya warga yang dirawat ditambah keterbatasan ruang perawatan membuat sebagian harus dirawat di ruang tunggu dan terpaksa tidur di bangku. Selain anak-anak, pasien korban keracunan massal ini didominasi ibu rumah tangga. Rata-rata mereka mengalami pusing, mual, serta buang air besar secara terus-menerus. Meski belum dipastikan penyebab keracunan, seluruh korban mengalami gejala keracunan usai menyantap hidangan makanan dari acara hajatan tetangga. Sejumlah pasien yang dirawat diberi cairan infus agar tidak dehidrasi. Salah seorang pasien terpaksa dirujuk rumah sakit karena mengalami kejang. Sempel makanan yang dikonsumsi warga sudah diambil untuk diperiksa. Jumlah korban keracunan kemungkinan bertambah karena terdapat 400 warga yang dibagi hidangan makanan. Deden Rahadian, Garut